Kita awali sekitar Jambi Pemirsa di Traskrim Suspolda, Jambi. Pengamankan empat orang tersangka tindak pidana migas di kawasan Tabir Lintas Peranggi. Masing-masing tersangka berperan sebagai sopir dan sopir pengganti dari kedua mobil pengangkut PBM olahan tersebut. Para pelaku didapatkan berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang terkadang melihat operasional kendaraan pengangkut PBM ilegal. Menindaklanjuti hal tersebut, Subdit 4 di Traskrim Suspolda, Jambi melaksanakan patroli kemudian sekitar tanggal 10 Oktober di Jalan Lintas Subatra, Desa Tambang Baru, Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada 10 Oktober 2024 mengamankan para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku membawa BBM olahan jenis solar, bensin, dan juga minyak tanah. Di mana BBM olahan tersebut berasal dari Desa Pantai, Kejambatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Subatra Selatan. Rencananya BBM olahan tersebut akan dibawa ke Kabupaten Bungo. Sopir beserta kendaraan langsung dilakukan pengamanan oleh persodil untuk proses penyelidikan lebih lanjut. BBM olahan tersebut berasal dari Desa Pantai, Kejambatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Menemukan dua kendaraan pada pukul 18.10 yang berdaraan merek Suzuki Carry Warna Hitam Kampang Opo yang dikenari oleh inisial Siha, kemudian satu lagi mobil Suzuki Carry Warna Hitam Kampang Opo BG 8724L yang dihendak air oleh inisial Saudara APR. Kemudian ditemukanlah bahwa kenaraan tersebut memuat minyak olahan jenis solar dan juga guzik dan juga ada penyelidikan. Kemudian mobil tersebut berasal dari Desa Pantai, Kejambatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Yang rencana akan diantar ke saudara inisial N di Kabupaten Bunga. Ditetapkanlah empat orang tak sangga. Pertama saudara inisial Siha, umur 30 tahun. Ini namanya 10 Rantau Tadang, Kelurahan Rantau Tadang, Kecamatan Karanggapo, Kabupaten Musi Rawas. Ini adalah sopir mobil pickup, Suzuki Carry, warna hitam tanpa nomor lain. Kemudian saudara K, umur 27 tahun. Ini namanya RT-01, Kelurahan Senarang, Kecamatan Lubri di Mewah Utara. Kemudian ini enek atau sopir berganti yang Suzuki Carry Pickup tadi. Kemudian yang ketiga adalah saudara BR, umur 20 tahun. Yang namanya dusung 3 desa pantai, Kecamatan Lubri di Kabupaten Musi Rawas. Ini adalah sopir berganti pickup, Suzuki Carry, warna hitam, nopor 3G87.4L. Kemudian tersangka keempat adalah inisial FM, umurnya 39 tahun, orang-orang busung 3 desa pantai, Kecamatan Lubri di Kabupaten Musi Rawas. Peranggapo adalah sebagai konek mobil, Suzuki Carry, warna hitam, nopor 3G87.4L. Kemudian daripada bukti, sudah dilakukan penyertaan ada berapa. Dari RP-22 itu ada 7G, Kecamatan Lubri, warna hitam, nopor 3G87.4L. Kemudian saat itu mengwarna bukti kapasitas 1.000 liter, misika berganti penyertaan tanah olahan. Pada saat ini, para pelaku sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan jika terbukti, akan terancam pidana, yakni setiap orang yang meniru atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi, dan hasil olahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1, dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan paling tinggi denda supaya 6 miliar rupiah. Lina Liska, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.